Halo assalamualaikum pemirsa kali ini ketemu lagi dengan channel Abedaus Asana Barokah jangan lupa ya subscribe like share dan komen kita akan menuju ke Masjid Agung Jawa Tengah Masjid ini mulai dibawang sejak tahun 2001 hingga selesai keseluruhan pada tahun 2006 berdiri di atas setelah 10 hektare Masjid Agung diresmikan oleh Presiden Indonesia Susiullah Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 November 2006 ya Waduh kok kalau aku 17 November hehehe Oke guys Masjid Agung Jawa Tengah dirancang dalam gaya arsitektural campuran Jawa Islam dan Romawi ya di arsitek bagi oleh Insinyur Aman Fanani lanjut guys bangunan utama Masjid beratap limas khas bangunan Jawa namun di bagian ujungnya dilengkapi dengan kubah besar berdiameter 20 meter ditambah lagi dengan empat menara masing-masing sedikit 62 meter di tiap menjuri atapnya sebagai bentuk bangunan Masjid Universal Islam lengkap dengan satu menara terpisah dari bangunan masjid setinggi 99 meter kaya Romawi terlihat dari bangunan 25 bit pilar di pelantara masjid pilar-pilar bergaya kolosseum Athena di Romawi di hiasi kaligrafi-kaligrafi yang indah menyimpulkan 25 Nabi dan Rasul di gerbang ditulis dua kalimat syadat pada pindah pada pindah notar ditulis huruf Arab Melayu suci nenggulau keperluan Gusti daya tarik lain dari masjid ini adalah menara halusna atau halusna tower yang tiginya 99 meter ya guys sedangkan di lantai dua dan tiga digunakan sebagai motion kubahit Islam dan dilantai 18 terdapat kantai 18 terdapat kami muslim yang dapat berputar 3060 derajat lantai 19 untuk menara pandang dilengkapi lima terpon yang bisa melihat kota Semarang pada awal ramadhan 14-27 dia lalu atpong di masjid ini digunakan untuk melihat roh Yatul Hilal oleh tim rakyat Jawa Tengah dengan menggunakan teropong canggih dan buku dari boska jangan lupa memperlihatkan guys di masjid Agung Jawa Tengah terima kasih jangan lupa subscribe like share dan komen ya maturnuh